selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga akhirnya ibu saya hidup sendirian berjuang sendirian buat anak-anaknya dan dia bekerja menjalani pekerjaan demi sesuap nasi buat anak-anaknya luar biasa sekali ibu tercinta ibu Murniati yang nonton video ini pasti nonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan dan doain terus anak-anaknya sukses sudah saatnya anak-anaknya menyenangkan ibu Murniati yang pastinya teman-teman ayo teman-teman ucapin terima kasih buat ibu Murniati sosok Malaikatku ibu Murniati teman-teman semua pada tanggal bulan September 2019 lalu dari umur 5 tahun hingga umur 24 tahun 23 tahun saat itu Bang Yang berumur 23 tahun dari umur 5 tahun hingga 23 tahun tidak pernah ketemu dengan sosok ayah pandung Bang Yang sendiri benar-benar waktu itu rasanya pengen ketemu tapi tidak tahu di mana posisi ayah dan saya pun sudah sempat mencari keluarganya teman-teman semua namun hanya bertemu dengan keluarganya saja tapi tidak bertemu dengan sosok ayah pandung saya berkali-kali setiap libur sekolah saya selalu mencari namun emang takdir belum berkata untuk bertemu teman-teman semua hingga seiring berjalannya waktu di umur 23 tahun Bang Yang merantau ke Jakarta merantau ke Jakarta dari umur 18 tahun pada tamat SMA langsung merantau ke Jakarta dan pada saat itu umur 23 dan itu lagi kerja teman-teman semua lagi kerja dapat info kalau ayah kandung saya sedang kritis dan udah gak sadar dan saya memutuskan untuk pulang kampung pulang kampung menempuh perjalanan dari Jakarta ke Padang menggunakan pesawat teman-teman semua itu benar-benar tidak bisa dadakan sehingga kita memutuskan untuk ke Padang itu subuh subuh untuk pergi ke rumah almarhum ayah saya karena menempuh jarak teman-teman dari bandara Padang itu bandara Minangkabau ke rumah saya itu membutuhkan waktu 3 jam sampai di rumah saya jadi rumah saya ke rumah kakak dari almarhum ayah saya itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam teman-teman semua dan sudah tidak ada lagi kendaraan umum untuk kesana teman-teman semua dan hingga ayatnya pada subuh itu dapat telepon dan saya harus kehilangan ayah kandung saya hancur benar-benar hancur waktu itu teman-teman benar-benar hancur rasanya padahal di atas pesawat itu saya berdoa selalu sama Allah ya Allah izinkan saya ketemu sama ayah saya izinkan saya ketemu sama ayah saya selalu berpikir positif ayah pasti kuat ayah saya pasti kuat karena dia belum pernah ketemu terakhir ketemu umur 5 tahun dan saya sudah tidak ingat wajah beliau ya Allah hanya itu sih permintaan saya sama Allah waktu itu saya ingat banget pesawat saya nangis sambil berdoa ya Allah panjangkan umur ayah izinkan saya ketemu dengan ayah izinkan saya sekali aja berbicara dengan ayah memeluk ayah namun Tuhan berkata lain teman-teman disaat saya sampai rumah kakak alma rumah saya saya hanya bertemu dengan jenazah sedih ya pasti sedih banget teman-teman saya bercerita saya bercerita kuat saya ikhlas saya sudah ikhlas waktu itu benar-benar saya tidak bisa ngomong di depan jenazah ayah saya saya hanya bisa melihat menatap wajahnya saya tidak bisa berkata apa-apa dan kondisi badan saya benar-benar sudah lemes banget teman-teman saya tidak bisa ngomong apa-apa seluruh badan saya gemeteran dan tidak bisa berbicara apapun dan saya berserta kakak saya ikut memandikan almarhum ayah saya teman-teman dan ya seperti itulah perjalanan hidup bangian teman-teman tidak berasa sudah 2 tahun ayah pergi dan setelah kepergian ayah itu saya berpikir teman-teman semua dan melihat kondisi ayah tiri saya yang sedang sakit saat ini dari 2019 itu sakit dan tidak bisa untuk melanjutkan pekerjaan lagi teman-teman akhirnya saya dan kakak-kakak saya yang berusaha buat menghidupi keluarga nah akhirnya saya berpikir teman-teman pada tahun 2020 itu awal-awal pandemi masuk di Indonesia nah saya bekerja di salah satu retail ya teman-teman semua di matahari dan kemudian tau-tau sendiri dong teman-teman di saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gajinya belum komplit belum full teman-teman semua karena pandemi dan banyak sekali saat itu PSBB ya teman-teman semua sehingga banyak orang-orang yang tidak bisa keluar aktivitas teman-teman semua dan bener-bener luar biasa waktu itu sehingga saya seorang Ian pun yang gak pernah apa namanya gak pernah bisa buat ngedit video gak pernah ngerti soal YouTube dan saya pun akhirnya berpikir gimana sih caranya nge-YouTube itu gimana sih gimana sih gitu karena saya juga mengidolakan salah satu YouTuber ternama di Indonesia yaitu Bang Atta Halilintar teman-teman semua karena saya suka nonton video beliau teman-teman semua nah saya hanya yakin optimis saya bisa gitu saya gak muluk-muluk gak minta terkenal atau viral apa yang penting saya bisa dia gitu bisa mempunyai penghasil yang tetap mempunyai penghasilan yang kalau bisa lebih lah dari pekerjaan gitu dan Alhamdulillah pada 2020 bulan Juli itu saya terinspirasi oleh salah satu sahabat saya dia juga bekerja di retail di matahari yaitu namanya sebutkan saja ya namanya itu Fadil Fadil itu sahabat saya yang benar-benar selalu membantu saya mengajarkan cara nge-youtube jadinya saya melihat-lihat dia itu teman-teman kebetulan kami berdua itu sama-sama pecinta dangdut teman-teman semua suka nonton ke Indonesia langsung dulu dari Lida itu teman-teman apalagi pas ada Gunawan nah kebetulan saya sangat ngefans dengan Rara Lida dan Gunawan Lida teman-teman semua dari awal itu saya sangat mengikuti semuanya perjalanan karir dari Rara di Lida 2018 yaitu menjadi juara 2 maupun di DAS juga juara 2 dan The Star pun juara 2 luar biasa sekali dan juga saya mengidolakan Banggunawan Lida pada saat Lida 2020 dan Banggunawan pun Alhamdulillah berhasil menjadi juara 2 waduh luar biasa saya saya ngefans banget sama Rara pertamanya teman-teman semua ngikutin terus Rara kalau ada Rara tuh saya ke Indonesia ke Indonesia ke Indonesia ke Indonesia ke nonton gitu teman-teman dan Alhamdulillah saya melihat teman saya Fadhil itu membuat channel konten-konten info-info artis gitu dan nyata dia Fadhil itu menginfokan seputaran Leslar teman-teman semua jadi saya terinspirasi dari dia dia ngajarin saya namun saya tidak karena saya ngefans sama Rara jadi saya kepikiran sewaktu-waktu buat saya mau nginfokin Rara aja mau ngikutin perjalanan karir Rara aja gitu dan Alhamdulillah diterima oleh fan-fan Sralova dan fan-fan lainnya yang berhubungan dengan Rara terutama Gunara luar biasa sekali nah banyak sekali teman-teman mungkin kalian-kalian yang ngikutin konten saya dari awal dari awal 2021 hingga sekarang awal 2022 itu pasti tahu konten saya tentang apa yang pasti itu berhubungan dengan Rara ya teman-teman semua dengan Rara itu Adhira saat itu pada saat itu saya Adhira kenapa teman-teman karena saya waktu itu ya manusia berhak menentukan harus ngefans sama siapa dan suka sama siapa dan mau bikin konten siapa gitu kalau diterima ya syukur kalau enggak ya enggak apa-apa waktu itu saya fokus ke Adhira karena waktu itu saya ngikutin banget Adhira itu dari awal teman-teman semua pada saat mereka pertama kali dipertemukan di Brownies teman-teman semua nah saya mengikuti dan saya ngefans sama karena saya suka Adhira karena saya ngefans sama Rara gitu teman-teman semua alasan saya dan kemudian saya info berita tentang Adhira namun seri berjalannya waktu teman-teman semua apa namanya saya lihat tidak ada keseriusan dari Adhira hubungan antara Adhira namun silaturahmi dari mereka berdua tetap berjalan dan saya tetap selalu bikin Adhira meskipun mereka tidak dipersatukan dalam satu acara atau apapun itulah teman-teman semua dan tidak melihat lagi mereka live bareng teman-teman semua saya bucin banget waktu saat Adhira itu live bareng gitu nah namun saya saya pengen mendengar sendiri nih ucapan langsung dari Rara atau Adhiskai apakah mereka benar-benar enggak ada hubungan nah suatu waktu saya pernah melihat sendiri ucapan dari Adhiskai kalau dia tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan Rara namun hanya sebagai sahabat begitu pun Rara juga pernah ngomong kalau hubungan Rara dan Adhiskai itu tidak lebih hanya sebatas sahabat gitu teman-teman semua dan kesibukan masing-masing punya kesibukan masing-masing nah saya dari dulu tuh ngefans sama Gunawan tapi saya enggak gimana ya enggak ngerasa kalau Gunawan dan Rara itu waktu itu ada hubungan yang spesial karena saya selalu fokus dengan Adhira teman-teman jadi saya enggak enggak mikir kalau Gunara itu hubungan spesial ternyata setelah saya pantau saya kepoin gitu kan teman-teman semua saya lihat kemistri diantara mereka berdua saat mereka nyanyi duet bareng mereka satu acara bareng gitu dan saya ngerasa kemistri diantara mereka berdua ada teman-teman semua ada yang Gunara dan saya tiba-tiba berasa nyaman dengan menginfokan Gunara gitu saya nyaman dengan Gunara mungkin karena saya nge-fan dua-duanya saya nge-fan dengan Rara saya nge-fan dengan Gunawan jujur aja teman-teman pada saat LIDA 2020 top 4 besar itu saya waktu itu masih kerja di matahari saya masih waktu itu megang duit dikit ya teman-teman pada saat 4 besar di short show saya benar-benar takut Gunawan tersenggol hingga akhirnya saya rela-relaan bukan celengan SMS buat ngebomb SMS Bang Gunawan karena harapan saya masuk final deh masuk final deh gitu Alhamdulillah ternyata Bang Gunawan masuk final waktu itu grand final dan berhasil menjadi juara dua Alhamdulillah nah disitu tuh teman-teman saya merasa kayak Gunara kemistrinya ada teman-teman setiap saya melihat apa namanya setiap saya melihat tingkah mereka berdua saya merasa kayak mereka itu bakal jodoh gitu teman-teman ya itu pendapat saya sih ya terserah kalian mau sependapat atau tidak mungkin ya seperti itu dan banyak juga kerusuhan-kerusuhan teman-teman semua saya jujur nih disaat saya berpindah ke Gunara yang tadinya saya bikin Adira saya diserbu abis-abisan oleh fans-fans maaf saya tidak bisa menyebutkan siapa namanya ya pasti itu saya diserbu ya teman-teman semua oleh fans-fans yang tidak suka kalau saya bikin berita Gunara saya dikatakan saya dikatakan saya dikatakan saya dikatakan saya dikatakan saya dikatakan tidak konsisten saya dikatakan saya dikatakan provokator padahal saya tidak pernah provokator justru kalian boleh lihat sendiri teman-teman kalau video yang saya sungguhkan buat kalian semua kebanyakan itu real bahkan kadang dari judul memang sengaja dibikin penasaran dikasih tanda tanya harusnya teman-teman pintar membaca video bahkan di Gunara pun saya pernah mengalami fans Gunara sendiri pun mengatakan saya padahal saya cuma mengklarifikasi ini teman-teman saya cuma mengklarifikasi cuma meluruskan teman-teman seperti kayak kemarin saya bikin video Adis Kai dan Gunawan eh maaf Adis Kai dan Rara ketemuan diam-diam itu karena saya lihat di grup Facebook itu di fans club itu heboh mengatakan kalau Adis Kai dan Rara itu kembali bertemu karena melihat yang sama nah saya cari tahu dong di Instagramnya Adis Kai di Instagramnya Rara nah dan kebetulan saya sangat mengikuti Rara ya kemanapun dia tahu saya pasti tahu lah setiap apa yang diposting di Instagramnya saya pasti kepoin pasti selalu pastinya teman-teman semua dan saya disitu mencari tahu meluruskan supaya nggak salah paham nih banyak juga nih haters-haters yang menjatuhkan fans-fans Gunara jadi saya merasa nggak terima dong karena saya kan salah satu YouTubers Gunara gitu loh menginfokan Gunara gitu saya cari tahu supaya nggak ada salah paham disitu saya meluruskan di video itu saya mengatakan makanya teman-teman ditonton full supaya nggak salah paham disitu saya membuka suara saya berbicara dari pada saat menit ke dua menit hingga selesai saya berbicara disitu teman-teman semua saya mengklarifikasi bahwa Adis Kai dan Rara itu tidak ketemu tidak pernah ketemu lagi ya teman-teman semua karena kesibukan masing-masing dan mereka berdua tidak ada hubungan yang spesial teman-teman semua kenapa? karena ada bukti disitu Rara pada saat itu ke Bali bersama Nia photoshoot teman-teman semua dan itu pada tanggal 9 ya tanggal 9 Desember 2021 dan sedangkan Adis Kai bersama temannya ke Bali itu sekitar bulan November kalau nggak salah saya itu pada tanggal 20-an ya teman-teman semua nah sejak digital ada dan mungkin nggak bisa dipungkirin nah disitu saya mengklarifikasi tidak ketemu jadi buat haters-haters yang menggini opini tolong jangan merusak suasana yang lagi jernih gitu teman-teman semua namun banyak juga fan-fan segunaran yang mikir saya balik lagi ke Adira saya support Adira saya ini-ini Adira aduh ternyata netizen-netizen sekarang nggak semuanya pintar gitu ngebaca berita makanya saya biasanya cuma bisa ketawa pada disini saya cuma mengklarifikasi meluruskan kalau Adis Kai dan Rara tidak pernah ketemu lagi secara diam-diam namun disitu tempat yang sama itu ya wajar ya teman-teman ke tempat publik ya namanya tempat umum nggak ada larangan dong buat foto disitu jadi siapa aja bebas ya teman-teman semua nah gitu teman-teman banyak nih pertanyaan kebetulan saya mencantumkan nama IG saya di deskripsi channel YouTube saya mungkin yang udah lihat nah disitu saya banyak yang nge-DM teman-teman semua banyak banget yang nge-DM dari fan-fans klub yang tidak suka dengan Gunara saya tidak menyebutkan ya siapa itu yang pasti fan-fans yang tidak suka dengan Gunara yang mengancam yang ngancam saya yang ngatain saya kenapa pindah ke Gunara bahkan ngancam buat unsubscribe channel saya gitu dan macam-macam deh pokoknya luar biasa saya disitu yaudah gapapa mungkin itu hak mereka kalau mereka mau gak mengikuti saya lagi gapapa terserah yang penting saya fokus dengan tujuan saya dan pilihan saya saya fokus ke Gunara Gunawan dan Raralida kenapa? karena kami di interamerika berdua sangat dapat dan dari pihak keluarga pun sudah menentujui gitu pun dengan Ibu Rara ya teman-teman semua urusan jodoh kita serahkan pada Allah yang pasti kita support terus Gunara mulai dari karir hubungan apapun itu teman-teman semua tetap selalu kita support Gunara nah teman-teman semua mungkin itu sedikit cerita dari Bangian buat kalian semua mungkin kalian ya terima kasih yang gak suka sama video ini terima kasih skip aja apa-apa yang suka terima kasih udah udah nonton sampai detik ini luar biasa sekali dan hantinya Bangian ucapin rasa syukur di usia yang ke-26 ini berkat dari fan-fans Gunara fan-fans Rara fan-fans Nibunawan dan juga Leslar juga nih karena Bangian juga pernah bikin-bikin video Leslar dan penontonnya tuh lumayan banyak ya teman-teman semua jadinya Bangian kecipratan rejeki dari kalian semua gitu loh teman-teman semua dan Alhamdulillah konsisten setiap bikin video apa aja sekarang selalu rame gitu tapi tetap tenang aja Bangian tetap fokus ke Gunara kok ada juga yang ketakutan Bangian fokus ke Gunara aja jangan pindah-pindah gitu gak apa-apa sih sebenarnya ya selagi Bangian menyampaikan berita artis misalkan kayak Leslar gak apa-apa ya teman-teman ya yang penting selalu Gunara wajib tiap hari diinfokan oke pasti banyaknya udah rindu nih video-video terbaru dari channel DOW TV nah kali ini ada yang berbeda dulu ya teman-teman semua karena spesial hari ulang tahun Bangian yang ke-26 tahun pada tanggal 12 Januari genap berumur 26 tahun dan Bangian minta doa dan harapan kalian semua untuk buat Bangian ke depannya seperti apa silahkan tinggalkan di kolom komentar dan selalu support terus channel DOW TV di-share jika kalian suka ya Bangian yakin seyakin seyakin yakinnya kalau fans Gunara itu banyak banget cuman ya mungkin karena tidak tahu ya kan karena begitu banyaknya channel Youtube ya jadi mereka gak tahu Bangian yakin banyak yang cinta Gunara yakin banget ya teman-teman semua banyak sekali yang sayang dengan Gunara yang support Gunara oke sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk selalu di-like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua di-subscribe wajib banget teman-teman semua dan semoga kalian selalu diberi kesehatan ini buat iseng-iseng doang ya teman-teman semua Bangian ngomongnya apa fans-fans dari channel DOW TV atau fans Gunara nih yang selalu ingat nih di pikiran Bangian yang selalu ingat karena dia selalu setia komen ya teman-teman semua Halo Kak Evelyn Naomi Evelyn Naomi di Bogor ya Kak ya waktu itu pernah Kakak pernah ngomong tinggal di Bogor aku selalu ingat aku selalu memperhatikan fans-fans channel DOW TV juga loh Kak Evelyn Naomi yang selalu setia nonton channel aku Kak Evelyn Naomi ini bisa dibilang security-nya Gunara teman-teman semua jadi kalau ada yang tidak suka dengan Gunara kalau ada yang berani komen-komen gila tentang Gunara Kak Evelyn Naomi ini paling terdepan teman-teman buat membela Gunara luar biasa pertahankan Kak Evelyn Naomi dan Kak Evelyn Naomi pun saya rasa orang yang pintar yang bijak dalam bisa apa namanya memberi komentar teman-teman semua dan juga buat Kak Yofi Atini Abu yang selalu setia nonton yang selalu komen di channel DOW TV ya Kak Yofi Atini Abu salam kenal Kak Yofi Atini Abu dan juga Aini atau Kak Mawar itu banyak sekali ya aku ingat banget tuh yang selalu setia yang selalu ada dengan siapa lagi ya Kak Riri yang selalu nonton terus itu deh luar biasa kalian luar biasa kalian selalu komen juga selalu selalu bagian oke waduh panjang banget nih teman-teman semua jangan bosan ya oke terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk selalu di subscribe terus channel DOW TV nya sehat selalu jangan kesehatan selalu ya teman-teman semua sampai ketemu lagi di video berikutnya oke terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati